Beralik informasi lainnya, Pemirsa, Kabupaten Oku Timur ikut serta dalam program penggerak dalam dunia pendidikan, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Pemerintah Kabupaten Oku Timur berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan anak berusia 7 hingga 12 tahun dan 12 hingga 15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP secara merata. Ada tiga kabupaten yang dipilih di Provinsi Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Oku, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Oku Timur. Oku Timur mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, utamanya program penggerak LPMP Sumatera Selatan, bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang menjangkup kompetisi literasi dan numerasi serta karakter. Pemerintah Kabupaten Oku Timur telah lolos sekolah penggerak sejumlah sekolah dan mudah-mudahan ini juga awal daripada perbuatan yang baik yang bisa dilakukan oleh para kepala sekolah yang telah lolos seleksi dalam kepala sekolah penggerak. Diharapkan seluruh pengajar di Oku Timur mampu mengemban tanggung jawab sebagai pendidik yang berkualitas dan menjadi panutan tempat pelatihan dan juga inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah. Dari Oku Timur, Mikulai, Ainews melaporkan.